Musyawarah kecamatan bersama dengan seluruh kader wilayah kecamatan Tulaan oleh Partai Kulungan Karya dilaksanakan di Aula Balai Desa Jati Gunung pada Rabu Siang. Dalam muscam ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD Gulkar Pacita Gagarin, Sekretaris Lancer Susato, dan anggota fraksi lainnya, seperti para kader partai berlambang pohon beringin. Muscam ke-10 tahun 2021 di wilayah kecamatan Tulaan ini merupakan kegiatan muscam hari ke-4 setelah melakukan muscam di sejumlah wilayah kecamatan lainnya. Yang disasarkan, muscam ini akan dilakukan di 12 kecamatan sekabupaten Pacitan. Sekretaris DPD Partai Gulkar Kabupaten Pacitan Lancer Susato menjelaskan, Musyawarah kecamatan bersama dengan para kader ini untuk membentuk jiwa para kader yang militan terhadap solidaritas partai, karena menurutnya kader partai merupakan sebuah pengabdian terhadap wilayah, bangsa, dan negara. Dimana pembekalan terhadap para kader ini untuk menanamkan nilai-nilai militansi di bawah partai golongan karya yang merupakan sarana dan fasilitas dalam menjunjung tinggi pengabdian terhadap bangsa. Pembinaan terhadap kade-kade Partai Gulkar yaitu adalah militansi terhadap partai dan memahami arti daripada sebuah kader bahwa kader partai itu adalah pengabdian dari mengabdi kepada wilayah, bangsa, dan negara melalui panji partai golongan karya. Jadi kami menekankan, bahkan Pak Ketua DPD Partai Gulkar selalu menekankan nilai-nilai militansi terhadap kader partai di bawah partai golongan karya adalah sarana dan fasilitas sebagai mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, para kader Partai Gulkar ini juga diberikan amanah untuk mengenalkan sosok Erlangga Hartato kepada warga yang tak lain merupakan ketua umum DPP Partai Gulkar. Hal ini mengingat berdasarkan rencana saat ini, Erlangga Hartato bakal ikut berkompetisi dalam ajang Pesta Demokrasi Pilpres tahun 2024 mendatang. Sehingga pembakalan terhadap para kader ini diharapkan menjadi kekuatan bagi kemenangan partai golongan di Pilpres 2024 nanti. Adun Aji JTV Pajita